Kamu sudah dengar perempuan jelek itu? Hmm, iya. Kamu pernah bertemu dia? Ah, takut banget, ah. Silahkan panggil. Saya ingin tahu berapa banyak makhluk-makhluk seperti Anda ada di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi malam ini kita tidak akan fokus di rumah saya, melainkan rumah di sebelah rumah saya yang merupakan rumah dari Indi. Jadi tidak banyak yang tahu bahwa Indi itu belakangan membeli rumah di sebelah rumah saya, banget. Cuman tidak ada berbeda sama sekali, cuma kepisah sama benteng doang. Dan rumah itu memang belum diapapain, yang rencananya nanti akan direnof dan ditinggali. Jadi sekarang kosong. Nah, dalam masa-masa kosong ini banyak banget kejadian-kejadian yang terjadi. Seperti contohnya dialami oleh salah seorang kerabat kita, nih lihat. Perkenalkan nama saya Agung, kebetulan saya ada di rumah teman saya. Rumah ini tuh udah lumayan lama kosong dari covid lah, sekitar 2-3 tahun. Dan sekarang itu rumahnya lebih dijadikan ke tempat penyimpanan barang. Nah, sekarang tuh kita sering ambil barang ke situ. Nah, suatu hari pas kita lagi ambil barang, tiba-tiba kedengar kayak suara kret gitu. Pas saya sama teman saya balik badan, itu pintunya udah kayak mau nutup sendiri. Padahal di situ kondisinya nggak ada angin, nggak ada apa. Pokoknya benar-benar panas lah kondisinya tuh, nggak ada angin, nggak ada apa. Kita berdua langsung lari keluar, nggak lama dari situ saya mau pulang. Itu sekitar maghrib kalau nggak salah. Saya mau pulang, begitu saya keluar buka gerbang, mau keluarin motor. Tiba-tiba dari jendela, ada perempuan sedang tersenyum lebar, dan tangannya melambai ke arah saya. Itu udah terjadi sekitar dua kali sih, kalau untuk perempuan itu. Tiap saya mau pulang, selalu dia kayak melambai, menyeringai. Dan itu buat saya nggak berani sendiri ke situ sih. Oh iya, teman saya juga pernah kayak tiba-tiba dijatuhin barang, padahal nggak ada apapun yang disenggol gitu. Kayak jatuh aja tiba-tiba barangnya. Terus pernah kita lagi cerita-cerita, tiba-tiba dari ujung arah tiba-tiba ada kayak gitu, keras banget. Kita kurang tahu itu apa, kita cek bener-bener angin cuma ada kita berdua. Itu sih makannya kita berdua aja, kita kayak aduh maju mundur, masuk nggak ya, masuk nggak ya. Kayak kita apalagi sendiri. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan dari beberapa kali penelusuran yang dilakukan di rumah, itu banyak juga yang ternyata sosok-sosok yang datang ke rumah saya itu asalnya dari rumahnya Indi. Makanya malam ini spesial banget, kita akan mendatangi rumah Indi untuk cari tahu kira-kira siapa sih yang suka ngeganggu. Bahkan di ghost cartoon sebelumnya juga diceritain, ada sosok perempuan yang tinggal di situ. Kita akan cari tahu, dan saya nggak mungkin sendirian, ada Angga, ada Indi, pemilik rumahnya. Ijin ya, Bu ya? Bangga loh, bangga loh saya. Hewat loh, masih muda udah punya rumah. Gila ya. Luar biasa. Terus ada Dimasta, ada Kakang, ada Jeffrey, ada Niko. Dan si Paman masih ada nggak sih? Ada, ada, ada. Ada, tapi nanti aja ya, nggak tahu kemana sekarang si Paman Cikup. Oke. Udah tahu kan, DT udah dengerin, kita akan ngopain hari ini. Yaudah, kita lanjutkan penelusurnya. Tapi sebelumnya jangan lupa apa, Kang? Subscribe, comment, and like. Oke, jadi sekarang kita masih di daerah rumah saya yang berbatasan langsung sama rumahnya Indi gitu. Nah, beberapa kali, kalau misalkan hujan gede gitu ya, suka ada gitu, truk-tuk, truk-tuk, truk-tuk. Tapi langkahnya bukan kayak Peter C.S. gitu. Padahal kan di rumah ini, ya kalau Peter C.S. udahlah beda gitu ya langkahnya, diperbolehkan gitu. Tapi yang lain gitu, agak rada-rada nyeret, salitik gitu jalannya tuh. Agak keseret-seret. Terus, kamar mandi aku kan kebetulan berbatasan sama rumah Indi juga gitu. Oke, ujung lah ya? Ujung. Nah, sering banget, kayak ada yang ngintip lah, keluar gitu, liat, liat, liat. Nah, rumah itu memang kosong udah lama banget, sebelum akhirnya dijual. Jadi, pas dibeli sama Indi juga kan udah kosong, udah lama gitu. Kira-kira, mereka memang masuk juga nggak sih? Maksudnya bener nggak sih? Intip-intip atau gimana? Iya, ya udah jelas lah ya, kalau rumah kosong mah pasti mereka senang. Terus, dengan ada aktivitas si anak-anak ini, kadang membuat mereka juga, nah sih, itu saya tahu. Eh, mending merenang uliin Indinya. Oke. Karena beberapa kalipun nggak hanya di atas, kadang ke lantai dua, kayak waktu itu ada air teh kita lagi bersihin kamar, kamar mandi nih. Terus lagi, baru-baru inilah itu kejadiannya, lagi bersihin cermin, terus dia lihat di belakang dari pantulang cermin, itu ada yang ngintip, terus lari. Terus di kolam, pernah ada yang lihat lari masuk. Iya, gitu. Iya, di kolam kan berbatasan sama rumah Indi kan? Iya, langsung banget gitu kan. Bahkan kemarin juga si Jeffrey kan ngeplak-ngeplak dinding kolam itu. Ada pocong katanya. Aduh. Bener, bener-bener itu. Jadi kenapa, Kak, gitu? Iya, salah satunya karena mereka lihat kondisi ada aktivitas anak-anak, yang pertama itu, yang kedua, ya mereka mah hantu-hantu usil ya. Ketika tinggal di situ, terus, oh ayah Didia, ayah Jirema, ayah Ulinka dia. Mereka sering banget kayaknya. Memang masuk ke dalam rumahnya, itu Indi ya. Pas pertama kali kan, beberapa barang-barang kita, tapi sementara, kadang suka titip situ. Pas masuk mau ngambil obeng atau apalah, itu beda banget ya. Pusing. Pasti ya. Itu jadi tugasnya Jeffrey, sama Indi langsung, yang punya rumah. Tapi kita ngomongin itu di sini, kok saya merindingnya udah mulai kerasa nih. Karena sebenarnya saya udah manggil juga ini. Oh, itu salah. Tapi kita ngomongnya di situ aja ya. Di sini. Tadi kan Dimas sudah bahas-bahas hantunya, ya otomatis kita cerita hantu kepanggil, terus A juga cerita, saya juga cerita, dan A, anak-anak gitu ya suka ada di sini. Makanya barusan, ah udahlah, walaupun sebenarnya, udah pengen komunikasi nih, si hantu-hantu di sebelah, tapi biarkan itu, untuk menjadi bagiannya Jeffrey, Indi dan yang lain. Di tempatnya ya. Iya, di tempatnya. Sekarang, gimana kalau kita panggil, Peter CS. Biar mereka tahu, apa yang sebenarnya terjadi di sini. A sama aku kali ya, berobot. Maksudnya, Pak Burubu, dan saya juga tahu, kalian semua pasti kangen ya, maaf, terima kasih. Hai. Tidak ada milk? Nanti dulu, kita bicara dulu. Akan nanti ada. Tapi nanti saya lihat dulu di bawah, ada atau tidak ya? kami mau tahu sesuatu, kamu suka lihat ada perempuan, masuk ke sini. ada namanya Risa, Indi, Firi, bukan, bukan, bukan. Perempuan-perempuan jelek di bawah. Ya, itu maksud kami. perempuan jelek suka main ke sini juga? Perempuan jelek yang suka memasak. Oh, itu buka, Pak Burubu. Itu. maksudnya perempuannya jelek. Jansen tahu, Jansen tahu. Ada. 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 Pernah lihat di mana? Di rumah ini ya? Jansen dan semua jadi tidak suka di sana. Ruang yang satu lagi. Banyak mainan itu? Iya. Kenapa? Mereka suka ada di situ. Jadi dulu Risa suruh saya untuk di sana, tapi mereka bilang itu tempat mereka. Kamu tidak berani usir mereka? Bukan, itu bukan tempat mereka. Tapi tinggi sekali. Jadi kalian tidak pernah bermain di sana? Tidak mau. Saya tidak mau. Kalau kalian suka turun juga tidak? Tidak. Ah, bohong. Karena mereka sering turun juga. saya tidak peduli. Jangan tanya terlalu susah. berarti. Di ruangan. Di ruangan. Sebelah itu ruangan kerja banyak mainan. itu tiba-tiba mainan-mainan itu jatuh oh jatuh mainan itu terus melapor lah bu, bak mainan-mainan jatuh gitu kan kita pikir wah Peter CS nih gitu kan, karena sering ternyata kita belum tahu bahwa Peter CS tuh gak mau masuk ke situ, berarti yang ketika ada seseorang yang mungkin terasa diganggu disitu coba kita tanyainnya wah halo lama sekali tidak berbicara dengan kamu ya en, aku mau tahu sesuatu lagi ya, saya tahu kamu sudah dengar perempuan jelek itu ya kamu pernah bertemu dia? ya em saya tidak takut tapi saya tidak sama dengan mereka oh iya tentu jadi hmm daripada dekat-dekat lebih baik saya pergi ya oke bukan karena takut itu karena berbeda nahi oh jauh sekali oh iya jadi tidak takut tapi ah gak level gak kelas saya lebih baik pergi saya lebih baik pergi oke saya tidak terlalu suka tempat ini tapi hmm anak-anak itu suka mainan ya mereka suka mainan saya sebenarnya lebih suka disana banyak nah tapi saya tidak suka mainan oh iya kamu sudah besar itu hanya anak kecil ya mereka suruh saya kesini kamu mengawasi mereka saja tidak ikut bermain ya kamu memang sudah dewasa kamu melihat wanita jelek itu di ruangan itu atau di bawah mereka bebas kemana-mana ah nangkal sekali iya iya kecuali kamar kamu orang iya 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 tidak tahu mereka tidak suka tapi lebih sering ke 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 riri oh iya oh ke kamar riri iya mereka lebih senang disitu tidak terlalu ada orang oh kosong seling kosong jadi dan ada satu kamar kosong itu hancur sekali ada hancur sekali semua barang banyak sekali oh iya itu kamar berantakan saya tidak suka disitu mereka suka disitu iya di tapi kamu pernah bicara dengan wanita jelek itu saya tidak berbicara dengan yang seperti itu oh iya saya lupa tidak sama berbeda iya tapi ketika hujan mereka banyak berkumpul ke sini berarti tidak hanya satu tidak hanya satu ke sini iya 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 ketika hujan besar banyak angin mereka sembunyi di sini tidak sembunyi bersenang-senang karena ada kolam kali ya hmm mereka ada di sini iya atas oh tidak karena kosong oh karena kosong iya saya cari tahu mereka kamu sudah kasih tahu saya dimana tempat mereka nanti saya cari mereka saya sudah kasih tahu tapi saya harus dapat sesuatu oh iya ada bayaran pakai mainan nggak bisa ya apa itu saya sedang ingin tali rambut oh oke apa tidak seperti perempuan laki-laki juga banyak pakai oh oke nanti saya cari karena terlalu diikat rambutnya ya saya tidak mau terlihat seperti mereka karena berbeda kalau mereka kan rambutnya tidak terikat ya kamu lebih rapi jadinya nanti nanti saya bilang bisa punya banyak tapi saya tidak bisa ambil kamu orang harus kasih ini untuk ada warna kamu suka apa saja bebas apa saja iya oke nanti saya sampaikan sama Risa terima kasih ya saya siapkan di sini oke tidak sama tidak mau bicara yang dibengket oh my god wah oke kita sudah ngobrol sama Anne sama Janssen kurang lebih kisih-kisihnya sudah ada iya ya itu lumayan PR dan ternyata tidak satu ya kita serahkan saja pada Jeffrey dan ini oke mangga assalamualaikum jawab akum salam silahkan masuk ke rumah saya ada sesuatu apa ini ramai-ramai izinnya sudah ada belum belum Pak RT saya merasakan sesuatu apa tuh baru masuk aja langsung hawanya itu panas karena emang gerah aja kayak ada sesuatu benda ini benda pusatai eh kesini sudah lama tertanam disini sepertinya sudah ribuan tahun ini tombak gajah mada masih panas baru keluar dari oven tadi mau disimpan buat kalau misalnya nanti kalau ngebangun ya ini makan nih ada nyangkut nah banyak fungsinya kok ini pintu kurang ganjel nah ini oh iya bisa masuk ya angin sebelum ada AC kalau misalnya ada yang intip disini oh multifungsi ini bisa juga kalau misalnya untuk kalau Indy kan suka rambutnya di apa nah jadi tuh sukuan deh makasih dari alam sana oh berat loh guys ini ini ya ntar lebih detail ya ada kalau tanya ini harganya per meter oh gitu jadi ada bonus idinya kalau usah itu 130 ribu per meter udah sama promo bisnis barunya ember ember eh kita deh dimana diwarnai dengan penarikan pusaka aku pikir bakalan ambilnya helm tapi ada ini aku kira helm ditaruh dulu tadi niat ya jadi hari ini penelusuran Indy Alhamdulillah rumah aku yang baru Alhamdulillah ya ini sebuah apa ya tempat yang nyaman sebenernya Nanti kalau sudah Indy beserta suami dan anak-anak tinggal disini itu jadi rumahku adalah istanamu istanamu istanaku dong gitu sebenarnya ini tanggalnya sebelum nanti belum gak ada ini masih satu antai sebenarnya tahun lalu cuman belum diapa-apain jadi lumayan jadinya lumayan keeng karena kesel banget tahun yang lalu kalau gak salah itu pas malam mamahayoli waktu meninggal kita ada tahlilan nah banjir itu kesel banget dilihat ditoong ada yang ibu-ibu kayak gitu lah aduh ini sempat emosi juga kan karena bikin kaget jadi pas masuk kesini rencananya mau lihat face ada yang parkir face pas masuk ke dalam garasi disini pas lihat face ada ibu-ibu ngeliatin mukanya putih semua kayak yang pakai bedak tebal banget nah terus barusan tadi ada kebelakang sendirian itu ada yang duduk di restaurant itu perempuan juga cuman bukan ibu-ibu yang saya lihat itu gak ini perempuan terus disini itu kayak yang tulang doang karena tipis banget ini si bahunya itu kayak rata gitu terus kebawah nah saya ngeliat kaki hanya kain seperti itu aja terus makanya saya tanya tadi ke tim BTS ini siapa yang inap sini yang pernah tidak tidur disini terus itu kan mengarah ke kamar mandi ngeliat torrent dulu pasti digangguin sekarang aja kalau misalnya kita sendirian masuk insya Allah digangguin nah jadi sebagai menantang di rumah ini sebenarnya ada beberapa lebih dari lima sosok tapi satu pemimpinnya jadi mereka ini kayak seperti satu kubu satu koloni gitu satu sosok pemimpin itu sosok yang apa namanya hitam bulu semua badannya buku semuanya posisinya tersebelah sini ini apa kamar kamar dipakai enggak sih nyimpan barang barang-barangnya teteh yang pernah digangguin itu itu kayaknya pernah digangguin sama ini iya katanya lagi beresin barang-barangnya teteh panggil aja kalau saya panggil ini pasti agak rusuh nih karena dia enggak mau di sudah keduluan selamat malam selamat malam nyai atau neng selamat malam selamat datang jurnarisa ini biasanya proses penyesuaian jadi ini masih belum mengunci banget tapi insya Allah ini masuk iya saya tidak mengganggu saya saya tidak mengganggu sama sekali hanya tidak saya tidak akan keluar karena kamu mengganggu disini biarkan biarkan mereka mereka juga tidak mengganggu silahkan saya ingin tahu berapa banyak makhluk-makhluk seperti Anda ada disini satu dua tiga tiga ini dia yang paling sama dia yang ketoran itu ya jalannya kayak gini nih cewek kayak basah gitu aduh ini yang paling serem nih tadi yang dipanggil terakhir terikat dipanggil semua saya hitung ada energi anda ke satu dua yang dipintu ini yang serem banget juri itu mau masuk ke hidung saya lebih apa sih iya sampai bombersin saya pikir mau dikorongin tadi aduh serem banget tadi itu nongol tadi tuh terus diginiin terus rebutnya basah tapi jalannya minggir gitu kayak gini itu yang di tangga yang di apa pintu itu yang jalan minggir kalau ini mah masih biasa masih enak di luar dia wujudnya maju terus mundur nah yang tadi yang jalan itu disini nanti panggil sama dia takut deh ini cuman ini aja ya dan pingin Bang Jeff ini kayaknya dia mau ngajak kita ke sana deh dan pingin sampai nemenin nah nemenin aku sama semua dia pengen tau siapa pemiliknya yang baru bismillah aduh salamu alaikum salamu alaikum ah 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 kok mah jadi kesahan merek merek abie mau bisa merek-merek itu selamat menikmati aneh ya, takut di rumah sendiri mantiasa atasnya di dia sepuh takut banget ah ah no no Terima kasih. 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 Syaaaauaai Dia lu mana? Huuuh, ngali, ngali Dia Nih Syaaaauaai Nggak tau, masa lu ngantangin? Wuuuh, kasihan Jodek teh Syaaaau Syaaaau Mulai takut ya Mulai takut Syaaa 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 Syaa Syaaa 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 Sudah dingin lagi. Tadi ada satu sosok di sini masih ngelawan lain, saya nggak mau dipindahkan. Nyalnya diam gini. Masih berdiri di situ. Tapi pas digituin sama sosok-sosok tadi, langsung kayak gini. Yang paling unik itu nenek-nenek yang kayak lampirnya masuk kembali. Dia nggak tahu. Pas dateng sepuluh itu kayak kaget gitu. Contohnya gini, ada orang yang mungkin ya, orang yang seorang jago atau gimana, ganggu anak kecil ternyata bapaknya seorang yang luar biasa itu. Jadi kayak kaget gitu. Langsung di ciut. Langsung di ciut, terus dia bingung. Yang ketangkap sama banyak. Aduh, saya gimana ya pindah sekarang gitu. Terus aku tuh, tadi udah ngerasa, perasaan aku tuh setelah aku pengen rumah ini, kayak beli rumah ini tuh, sepuluh yang kayak gitu udah ngomong. Ya udah, tunggu aja di sini sampai nanti ini beres, udah jadi. Iya sekway, diem dulu. Tapi dietnya malah kayak gitu. Pada ngumpul di situ semua ya. Oke ya. Oke ya. Nanti di yang tim ketiga gimana nih? Bisa lebih seru lagi nih. Harus. Pembersihan. Bye. Oke. Guys, Alhamdulillah. Tadi dua tim sudah bermediasi. Tadi. Dan katanya kita juga akhirnya menanyakan apa yang terjadi. Karena kalau ngomongin rumahnya Indi, spot-spotnya juga tidak begitu banyak. Cuman kan intinya pengen tau ada apa aja. Setelah kalian mungkin biar suatu saat ditempatin nanti lebih nyaman lagi. Sekarang kebetulan Paman kan kalau ke Bandung kadang di sini sama Wak Asep juga suka nengok ke rumah ini karena bersebelahan. Beberapa barang-barang juga disimpan di sini. Ada pengalaman apa coba dari Paman atau yang dirasa? Paman kan udah ada beberapa hari ya. Beberapa hari ya. Beberapa hari ya. Terus lagi ada sama Wak Asep dikirain kemana gitunya dilihat. Ada yang kelihatan kepalanya aja gitu botak. Dilihat. Bukan saya? Oh bukan. Dikirain. Bapak bukan Bapak. Bukan. Bapak udah kerja. Dikirain itu Wak Asep gitu dilihat. Gak ada siapa-siapa. Dimana itu? Itu depan garasi. Malau. Malau. Pas dilihat kan kepalanya aja lagi gini tuh. Dilihat. Dari luar berarti? Ya dari luar. Di rumah Teresa kan dekat gitu. Pas dilihat eh gak ada kan. Mungkin itu sosok yang sering di sini terus ada. Nanti juga dikomunikasikan kayaknya. Bisa aja Radhi. Kalau Paman mungkin sebelum-sebelumnya cuman mampir. Ya mampir. Karena hari ini terakhir-terakhir ini lumayan lama nih di Bandungnya. Ya. Ya keeng. Kalau biasanya lama. Ya emang tegemen lah gitu. Karena emang udah sebelum dibeli sama Ade juga. Ini lama kosong kan. Bahkan sebelum rumah Teteh dilenap ini udah kosong sih. Betul. Jadi ya wajar aja kalau banyak yang. Yang menginap di sini. Yang menginap. Ya. Mungkin ada keterangan dari orang-orang terdekat. Kadang parkir. Aku juga kalau naik motor kesini teh. Simpen di sini. Kadang kalau gak berani. Oh simpen di rumah Teresa. Iya. Udah. Merinding gitu ya. Wajar lah. Karena malamnya kosong. Ketawa AC pun tadi. Cerita. Sehari. Sehari. Dua hari lah. Awal-awal. Kalau istirahat. Sambil istirahat. Agak berat. Agak gak enak. Sampai yang ketiga kalinya. Dia aja komunikasi lah. Yolah gak ganggu lah dah. Iya. Karena udah lama gak kenal. Gitu. Narik. Narik. Wajar ya Pak. Kalau bayar rumah kosong. Wajar. Pasti ada yang menempatin. Betul. Kan dia mencari ruang. Betul. Betul. Dari rumah sangung. Mungkin ada itu. Balik dari datang ke sini. Kosong. Lumayan. Ya seperti apa. Rumah yang udah ditempatin juga. Tetap ada ya. Apalagi yang kosong. Bangunan kosong. Nice sekali. Makin hatam gini. Suti guy. Hatam. Mantap. Ini. Paman seneng banget aku. Sering bacain komen kalau ditayang kok. Hahaha. Oke oke oke. Ada yang mudah aja komunikasi atau. Emang gak. Kita sambil. Ngobrol-ngobrol. Sobat. Boleh. Boleh. Tidak tau. Ya udah lama. Apalagi nya. Apalagi. Apalagi. Tidak. 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 Bikit. Tidak orang. Terutal yang. Tidak. 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 ngajak kan enak ngomong yang iqo iqo ngajak enak ngomong iya bisa enak ngomong geroan wey adek ngilu besisi seperti geroan sep tanda datang ngomong siapanya iya itu ini enak ini enak ini enak iya bernyata abon kada abon 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 bawaan itu nyipang atau ulin ke diranjang menutup ada neng-neng oke bawa tanya aku yang bawanya itu ke bapak yang berlain aku tidak lewat aku yang mengalirkan aku yang bisa itu aku yang menjaga aku yang menjaga ke orang aku menaikan ke orang aku yang menaikan aku yang langsung aku bawa langsung aku yang menjaga aku yang menjaga kamu yang menjaga iya anjangan kayak di antar kaki terlalu ini apa yang terakhirnya si ujang bukan tidak mau-mau cuman ya sudah orang-orang bingungnya terakhir papa ngisih ujank saya mau kasih ujankan Pembersihan terakhir langkah terakhir Sama yang dipercaya Ada sepuh sama ada juga jawar Bener kata paman tadi Yang diisi aja Rumah nyatainya Kok iqo geya kadang Di tempat tinggal iqo sama mau Aya wey gitu nih ke rumah Yang kosong Udah lama ditinggalin pasti Betul betul ya untungnya WhatsApp dan lain-lain Kan resep WhatsAppnya Jadi nyatainya hanyatun Jadi orang sunamah kaget ridih gitu Jadi tegemen Kadang sopirnya Wahiman juga Wahiman istirahat disini Alhamdulillah Tapi saya pernah dengar Suha kena irep-irep pertama Di sini Pak Rahman Terus ada Apa ya Kalo lagi tidur Kata Pak Rahman ngobrolnya gitu Beritanya Ceritanya Berarti sama mungkin dulunya gitu Tapi mungkin sekarang Alhamdulillah udah bers Tadi udah pembersihan Sama Mamat Yang tadi Mamat Tim penyapu Tim penyapu Tadi sebelum Mamat datang Kayak ada yang hadang itu Reknoun mana Tadi Puan tadi ngomong Tuh air udah harup Bagian Air yang kutungku Pengen ngebawa doang Tapi kamu tolong jawab Bagian harup Oke guys Kita bergabung sama yang lain Kita kesimpulannya nanti Mama Di akhir Assalamualaikum Ya akhirnya Sudah penesuran kita di rumah ini Bagaimana ini Suhasananya sekarang Lebih tenang sih Jadi nggak sihir Tadi pas pertama masuk Serem ya Oh gitu Jeff Pengen ditanya nih Gimana tadi pas Pertama masuk Ya diwarnai dengan Sesuatu yang di luar dugaan ya Ada pusaka keluar Serius Bohong lah Bener Tapi intinya rumah ini Serial yang kolor Tapi intinya rumah ini Enak banget Dan nyaman sekarang Udah siap dibangun ya Siap dibangun Kontraktornya siapa ya Diisi sama Oh ini kontraktornya Oh kanopi pak Dari kanopi dulu Dari kanopi dulu Nanti railing Semua lah Kalau saya bisa di endorse juga Kok bisa bisa Oh itu endorse Berarti nggak bayar full ya Bangun dari nol lagi Ini kayaknya Nah akhirnya selesai sudah Perlusuran di rumah saya Sebelumnya Terus rumah ini Selanjutnya Kalau misalkan kalian Udah ngeliat Episode-episode Ghost House Tour ini Kalian juga bisa Minta Di lewat DM Instagram Atau misalkan Comment Di sini Kira-kira Kita harus Datangin Ke rumah kalian Nggak Kenapa alasannya Kalian ceritain Kalian sebutin Insya Allah Nanti kita datangin Ya sudah Kalau begitu saya Dan Sedara-sedara saya pamit Jangan lupa apa kan Subscribe Comment And like Wassalamualaikum Wb Dadah Terima kasih Punya Punya Cuman sekarang Udah enak ya Udah oke Udah siap dibangun Insya Allah Kalau ada Buang rumah Tidak D submission Tidak 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 Pereberries As Tidak As 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 Terima kasih.